Intro Salam sejahtera Menepeng rosol luhurin budi Gapuraneng tenang Semoga para pemirsa channel Kalamwadi Yang berada di desa, di kota Selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rejeki yang melimpah ruah Katurangan Perkutut Manunggal Ing Manungso Memiliki arti dari sifat suara, ules dari burung perkutut Akan membentuk dan mengubah karakter manusia Terlepas dari percaya dan tidak percaya Keadaan, tempat, dan suasana yang berada di sekitar manusia Akan mengubah karakter sifat-sifat manusia Manusia memiliki kelebihan di antara segala makhluk yang ada Manusia memiliki kelebihan untuk mencipta dan membentuk keadaan yang mana makhluk lain tidak bisa Katurangan Sumpeng Ratu Adalah jenis perkutut yang memiliki ciri mati Yang berada di bagian kepala Memiliki bulu putih yang tumbuh Berada di atas lubang telinga burung perkutut Letaknya antara kanan dan kiri itu sejajar Sumpeng Ratu memiliki makna Sumpeng itu berasal dari kata Simping, bisa juga kuping, bisa juga jejer atau menata Ratu di sini diartikan kependekan kata dari kata rosokang tumoto Makna dari Sumpeng Ratu di dalam katurangan perkutut Memiliki arti mengatur suara yang sudah diterima untuk mendapatkan rosokang tumoto Dalam tradisi Jawa, Sumpeng itu nama dari suatu benda Yang diselipkan di daun telinga untuk perhiasan Sumpeng dipakai dalam upasar-upasar adat Sumpeng itu dibuat dari logam dan bisa juga bunga sebagai alatnya Katurangan Sumpeng Ratu sangat cocok dipelihara oleh pejabat-pejabat pemerintah Dan para pemimpin perusahaan Tulisan rahasia yang bisa dibaca dari katurangan perkutut Sumpeng Ratu Jenis katurangan ini memiliki aura kebijaksanaan yang tinggi Serta aura kuibawaan Dari katurangan Sumpeng Ratu Sesepuh memberikan pelajaran kepada anak-anak cucunya Agar bisa menjadi orang yang bijaksana Bisa menimbang segala kabar yang masuk dalam telinga Agar tidak salah dalam memecahkan masalah yang ada Entah itu untuk orang lain dan untuk kepentingan pribadi Agar mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenteraman hati Dijauhkan dari segala fitnah Terkadang banyak orang yang salah paham Dalam mencerna dan mendengar sebuah kata-kata Sebaiknya untuk menyelesaikan suatu masalah Itu perlu saran-saran dari berbagai sumber Tentang keakuratan maupun kebenaran kabar yang diterima Biar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari Mitos memiliki jenis katurangan Sumpeng Ratu Akan mendapatkan ketenangan jiwa Dan kesabaran setiap menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan Segala masalah akan mudah diselesaikan dengan lancar Tanpa menimbulkan masalah baru Dari pemikiran yang bijak akan menjauhkan diri Dari sifat keegoisan dalam hidup Dari sini lahirlah kebahagiaan dan ketenteraman Dan akan menjadi sulit ladan di lingkungan dimanapun berada Katurangan Sumpeng Ratu Arti secara utuh yaitu berbicara secara bijak Dan selaras dengan rosokang tumoto Dan bisa menyaring segala perkataan Yang siwang siur untuk diubah menjadi fakta apa adanya Perkataan seseorang hanya akan bisa dimengerti oleh orang yang pintar saja Itulah mengapa banyak orang yang gagal paham Demikian hal yang pernah aku dengar dan aku pahami Tentang Katurangan Sumpeng Ratu Semoga semua makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan terbebas dari duka dan derita Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakguing Jumat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!